Ubud yang diartikan sebagai obat merupakan tempat para seniman Berangkat dari Ubud dengan menggunakan travel dengan jalan indah penuh pertigaan yang dihiasi patung-patung, memakan waktu satu jam perjalanan Saya tiba di Pelabuhan Padangbay dengan menggunakan slowboot dengan harga satu orangnya Rp. 36.000 Ditemani lumba-lumba dan pulau Nusa Penida yang dilewatinya di Pelabuhan Lembar terlihat tambatan bongkar muat Dari Lembar, saya ke Universitas Muhammadiyah Mataram untuk menemui kawan-kawan dari Mapala Universitas Muhammadiyah Mataram Kesokan harinya kami siapkan semua perlengkapan untuk menuju Gunung Rinjani Dengan jalan yang berkelok-kelok Tapi ingat, tanpa macet Melewati bemo-bemo khas lombok dengan kuda di depannya Sore itu, tanggal 30 Desember, kami tiba di pos pendaftaran sumbalun Usai registrasi dan mendapatkan informasi seadanya, kami meniti, mendaki, mendekati Dewi Anjani atau Rinjani Pemandangan savananan indah mengobati rasa lelah kami sampai di pintu hutat Dan perlahan kami memaku di pos dua Samping sungai Aan, Lubis, Fitra dan saya memutuskan untuk bermalam Pagi yang indah di pos dua Menyiapkan sarapan untuk kelompok di pos dua Terdapat fasilitas PC yang masih bisa digunakan Usai semuanya rampung, kami berangkat Oh ya Di Taman Nasional Gunung Rinjani Disediakan jasa porter Dengan harga 100 ribu per orang per hari Jadi bisa dibayangkan ketika mendaki Rinjani Lima hari dan dua porter Maka bersiaplah untuk menyiapkan kocek satu juta rupiah Perlahan mendaki tidak terasa panas menyengat kami Tim memutuskan untuk makan siang di pos tiga Seperti biasa, lepas jam 2 siang di Guyur Hujan Kami bermalam di Pelawangan Gelap, kabut, angin dingin sampai ke tulang Serta jurang-jurang curam Tak menyebutkan kami untuk sampai ke puncak Rasa lelah menimbulkan ngantuk yang luar biasa Tempat jam 6 kami tiba di puncak Selamat tahun baru, tahun 2012 Selamat semua sampai di puncak Satu jam kami di puncak Sampai jumpa Turun melewati pasir dengan stick Seperti main ski di S Melewati padang Edelwis di sebelah katan ketika Kami turun Hari itu juga kami putuskan untuk bermalam di danau Ketika orang-orang berkesimpulan bahwa Rinjani adalah surga para pendaki Itu adalah benar Ketika Rinjani memanjakan para pendaki Itu tidak salah Air melimpah di danau Membuahkan ikan-ikan segar yang siap untuk dipancing Tidak jauh dari danau 20 menit berjalan Tanpa beban Kami menikmati air terjun Rinjani Terima kasih telah menonton Bukan hanya itu Gunung-gunung Vulcano memberikan hadiah surga Untuk para penikmatnya Di air panas inilah Kami bisa membayar lelah Terima kasih telah menonton 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 Dan anak Dan anak Gunung Rinjani Jalur panjang melipiri bukit Demi bukit Sesekali jalur terjauh tanpa pengaman Ya pemirsa Di sini kita akan Klaim-klaim link sedikit Jadi di sini Anaki harus sangat berhati-hati Karena memang Tidak ada Pembatas Karena pembatas sebelumnya Itu sudah Terusak Tidak ada di sini Ya kita Minta gimana Ya Ayo Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Wajar Wajar Jika Rinjani Adalah sebuah perjalanan panjang Dari ketinggian 500 meter Dari dasar permukaan laut Kami mulai Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton